Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwiko Rita Karnawati memperingatkan potensi terjadinya cuaca ekstrim, yakni curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan sporadis yang disertai angin dan petir, gelombak tinggi, serta potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor dalam satu pekan ke depan. Kondisi tersebut dipicu dinamika atmosfer yang tidak stabil dan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Sementara itu berdasarkan hasil pemantauan BMKG, akan terjadi medan Julian Oscillation atau kumpulan awan-awan yang bergerak melintasi ekuator di samudera Hindia dari arah barat dan mulai memasuki wilayah Indonesia. Walau 66 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun sebagian wilayah tanah air masih diguyur hujan. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat beraktifitas di luar ruangan ataupun masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai dan lereng gunung. Selain itu, masyarakat diharapkan selalu mengakses informasi terbaru terkait cuaca melalui website BMKG atau media sosial BMKG. Diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, mulai tanggal 19 hingga 21 Juli, yaitu di Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Barat, dan Papua. Kemudian tanggal 22 hingga 23 Juli, hujan intensitas sedang hingga lebat, diperkirakan terjadi di wilayah Maluku, Papua Barat, dan Papua. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim pada periode sepekan ke depan, terutama hujan lebat, namun dalam durasi singkat dan sporadis sifatnya, tapi dapat disertai dengan petir dan angin kencang, dapat juga hujan es terjadi. Kemudian dapat pula terjadi potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliuk, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah Rawan.